Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat sebuah pamplet dengan tema hari ulang tahun. Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini, saya membuat sebuah pamplet ulang tahun yang ke-12 SMK Negeri 18 Samarinda. Saya buat dengan tema yang cukup ceria ya, dengan banyak warna seperti ini. Kita akan mencoba membuat pamplet seperti ini. Untuk pengaturan objek-objek atau gambar-gambar yang lain, sesuai dengan keinginan saja, saya membuat pengaturan gambarnya seperti ini. Ditambah dengan bercak-bercak gitu ya. Untuk penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di blog Tutor Ridwan. Nah ini penjelasan secara teorinya teman-teman, teman-teman bisa baca di sini. Langkah demi langkah penjelasannya. Nanti teman-teman ambil gambar-gambar yang diperlukan, seperti ini. Ini gambar-gambar yang diperlukan untuk melengkapi pamplet kita. Nah proses pembuatannya, langkah pertama seperti ini, langkah kedua seperti ini, terus langkah ketiga, kita akan mengambil gambar dan kita trace, kita jadikan pektor. Ini langkah-langkahnya biar bisa diganti-ganti warnanya. Langkah keempat seperti ini, baru penambahan gambar dan penambahan teks yang terakhir seperti ini. Untuk font yang saya gunakan, ini font-font standar ya. Ada satu font yang memang teman-teman harus download. Di sini, tempat downloadnya, ini fontnya. Membuat tulisan SMK itu keren. Fontnya seperti ini, silahkan teman-teman download di link ini. Nah itu teman-teman bagaimana cara pembuatan secara teorinya. Baik kita mulai teman-teman bagaimana cara membuat atau prakteknya, praktek membuat pamplet ini. Sebelum kita mulai tutorial kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like and share-nya. Baik kita mulai teman-teman. Di sini saya masih menggunakan Corel X7. Nah ini hasil yang telah saya buat, teman-teman. Kita akan mencoba membuat seperti ini. Langkah pertama, teman-teman buat sebuah dokumen baru, File New. Atau Ctrl N pada keyboard, File New. Di sini saya menggunakan kertas A3. Saya masukkan nama filenya saja. Resign, pamplet gitu ya. Terus, size-nya atau ukurannya A3. Dengan orientasinya adalah line skip gitu ya. Ini terus unitnya saya pilih cm. Terus, color mode-nya saya pilih CMYK. Rendering resolusinya saya pakai 300 dpi. Terus, saya OK. Nah, kita mempunyai sebuah lembar kerja dengan ukuran kertasnya A3. Dengan unitnya adalah cm. Dengan orientasinya adalah potret, seperti ini. Berikutnya kita akan double-click pada sini, rectangle tool, untuk menciptakan sebuah kotak sebesar area kerja kita. Double-click ke sini. Double-click. Akan tercipta sebuah kotak sebesar area kerja, seperti ini. Selanjutnya kita beri warna sesuai dengan keinginan. Misalkan pada contoh saya menggunakan warna krim. Nah, seperti ini. Untuk warna background di sini, tidak harus sama seperti saya, teman-temannya. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan saja. Kalau pada contoh ini, warnanya itu krimnya agak mudah banget ya. Beda banget nih. Kalau misalkan saya ambil contoh, misalkan saya buat sebuah kotak, saya ambil, saya tempat di sini warnanya gitu ya. Ini saya copy, saya masukkan ke sini. Saya samakan, saya lupa itu rumus warnanya apa. Ini saya ambil saja warnanya dari sini, saya tumpahkan ke sini. Nah, kita samakan dengan punya saya saja. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman ingin warnanya sama seperti desain saya, tinggal teman-teman ambil saja desain saya, terus di-copykan saja warnanya ke desain teman-teman semua. Langkah berikutnya, kita akan buat 6 buah objek. Seperti ini. Nah ini, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diberi warna berbeda-beda gitu ya. Di warna beda-beda. Ini saya copy saja, saya ambil nanti warnanya. Saya pastik, saya letakkan di sini deh. Cara membuatnya cukup mudah teman-teman. Teman-teman buat sebuah kotak. Begitu ya, dengan buat kotak seperti ini. Misalkan buat kotaknya sebesar. Ini, begini. Nah, begini. Terus di perspective. Begitu ya. Di effects, ini perspective. Selanjutnya tekan shift. Berbarangan dengan control. Shift, control. Geser ke sini. Nah, dia yang mengecil begini, teman-teman. Nah, gitu ya. Tinggal diatur. Misalkan kalau kurang kecil, kita kecilkan lebarnya. Maksudnya. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah seperti ini. Tinggal teman-teman duplikat gitu ya. Cara duplikatnya cukup mudah. Klik di sini. Geser sumbunya ke sudut sini. Ini gitu ya. Jadi, diputar begini, teman-teman. Ini warna biru. Ini saya geser ke sini. Begini. Mari klik kanan. Untuk warna merah hati. Kita geser lagi ke sini. Begitu ya, teman-teman. Untuk warna apa? Pink gitu ya. Geser lagi ke bawah sini. Untuk warna hijau. Begini. Kanan. Klik lagi yang di sini. Klik lagi sekali. Berubah menjadi panah. Dua arah seperti ini. Infeksi lagi. Baru klik kanan. Untuk menu duplikat. Saya lagi ke sini. Baru klik kanan lagi, teman-teman. Nah, gitu. Yang ini kurang panjang. Kita besarkan sedikit. Nah, gitu. Nah, selanjutnya. Sudah seperti ini, teman-teman. Dikasih warna beda-beda. Dengan warna yang ini aja yang sudah saya contohkan. Ambil warna. Di sini, tempatkan di sini. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya. Ambil warna lagi. Biar berubah pointernya. Untuk mengambil warna. Tekan shift. Di sini. Tumpahkan. Tekan shift. Ambil warna lagi. Tekan shift lagi. Tumpahkan. Tekan shift lagi. Ambil warna lagi. Tumpahkan. Tekan shift lagi. Ambil warna lagi. Tumpahkan. Seperti itu. Sudah jadi seperti ini, teman-teman. Terus kita akan hapus. Ininya. Garisnya. Kita hapus. Ini diatur lagi posisinya. Kita naikkan sedikit. Begitu. Oke, begini. Diblok semua, teman-teman. Cara menghapus garis itu bisa dari sini. Pilihnya adalah non. Bisa juga dengan klik kanan pada kumpulan warna di sini. Atau kumpulan warna di sini. Klik kanan. Klik kanan. Tanpa garis. Nah, berikutnya. Keenam objek ini akan kita masukkan ke dalam kotak utama ini. Blok semua seperti ini. Baru jangan lupa di group dulu. Baru klik kanan. Di tengah-tengah sini. Baru pilihnya power clip. Kliknya di sini. Maka objeknya akan masuk ke dalam. Sudah seperti itu, teman-teman. Paham ya? Nah, berikutnya. Nah, berikutnya. Kita akan ambil efek cat. Tumpukan cat gitu ya. Ini saya hapus dulu. File import. Ambil gambar. File import. Ambil gambar ini. Letakkan di sini. Kurang besar. Dibesarkan. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah seperti ini. Kita akan tambahkan secara acak mengelilingin objek ini. Akan menutup kotak-kotak ini biar terlihat seperti ini. Seperti ini. Itu ini ya, teman-teman. Ini acak ya. Ambil gambar lagi. Ambil gambar di korel file import. File import. Gambar lagi. Ini. Sudah saya siapkan, teman-teman. Tinggal, teman-teman, download di tutorial1.com. Di blog import. Saya letakkanlah di sini dulu. Besar, nggak apa-apa. Nah, ini kan formatnya masih PNG, teman-teman. Ini nggak bisa diganti warna. Biar bisa diganti warna, kita threads, kita ubah menjadi pektor, teman-teman. Kita akan ubah menjadi pektor. Cara threads-nya. Pertama, pilih dulu objek ini. Objek yang baru kita ambil. Formatnya PNG, tanpa background. Kalau saya geser sini, tanpa background, teman-teman. Oke. Pada kumpulan toolbar ini, pilih adalah Thread Width Map. Pilihnya yang Outline Threads. Bukan yang Quick Threads ya, tapi Outline Threads. Pilihnya yang ini, teman-teman. High Quality Image. Agar detailnya dapat terambil saat kita ubah menjadi pektor. Pilih ini. Kita akan lihat perubahannya. Settingannya seperti ini saja, teman-teman. Nah, ini sudah terambil secara detail. Terus kita oke saja. Kita geser lah, teman-teman. Yang ini tadi yang PNG, kita delete. Yang ini tadi yang sudah pektor. Akan kita pisahkan, teman-teman. Kita pisahkan. Cara misahkannya. Tekan ini. Ini adalah Ungroup. Atau Ctrl-U pada keyboard. Kita Ungroup. Ini sudah pisah, teman-teman. Ini dapat kita ambil. Kita block begini. Dapat kita ambil. Kita group dulu. Yang ini juga kita ambil. Kita group dulu. Kita kecilkan, teman-teman. Kecilkan. Ini juga kecilkan. Ini juga sama. Kita ambil. Kita letakkan di sini, teman-teman. Nah, ini sudah tanpa background ya. Oke. Nah, ini ada yang masih ada background kita delete. Ada backgroundnya, ada backgroundnya kita delete. Oke. Aman. Aman ya. Oke, ini lagi. Ini. Oke. Oke. Nah, sudah seperti ini. Jangan lupa di group. Jangan lupa di group. Group. Oke. Yang ini juga sama. Jangan lupa di group. Kita posisikan di sini dulu. Yang ini. Ini kita ambil. Oke. Kita cek. Oke. Aman. Ini masih ada. Yang belum hilang. Ini kita delete saja. Ya. Oke. Aman ya. Aman. Oke. Kita block semua, teman-teman. Kita group. Yang ini kita posisikan di bagian bawah sini, teman-teman. Nah, begini. Di bagian bawah sini. Kita masukkan saja ke dalam. Ke dalam kotak yang utamanya. Di kanan. Power clip. Masukkan. Oke. Ini sudah masuk. Nah, berikutnya yang ini. Yang ini. Ini kita balik. Kita balik. Kita akan letakkan di bagian atas sini. Kita balik. Cara baliknya, teman-teman. Di sini. Mirror vertical. Kita balik. Kita letakkanlah di sini. Oke. Saya bisa letakkan sedikit. Oke. Seperti ini. Kita letakkan sedikit. Oke. Dikasih warna sesuai dengan warna background, teman-teman. Warna background. Berarti pilihnya yang ini. Ini sama kan? Ini warna background-nya. Baru kita masukkan ke dalam. Klik kanan. Power clip. Masukkan ke dalam. Nah, ini sudah mulai terlihat. Acak gitu ya. Kalau misalkan terlalu banyak. Kita klik kanan. Edit gitu ya. Kita akan geser dari ke atas. Terlalu banyak. Baru klik kanan lagi. Finish. Oke ya. Nah, kalau yang ini. Sama, teman-teman. Letakkan di sini. Kasih warna. Setelah warna background. Kita atur. Posisinya ke sini. Ini misalkan. Nah, pokoknya kita atur. Sesuai dengan keinginan saja. Yang ini juga sama. Kita akan atur posisinya. Nanti warna dulu. Kita letakkan di sini. Misalkan. Tinggal di atur. Letakkan lagi di sini, teman-teman. Pokoknya dibuat. Seperti kotak ini. Tidak ada yang garis lurusnya. Maksudnya. Garis lurusnya kita akan samarkan dengan objek-objek ini. Tidak. Posisikan di sini. Terus kita kecilkan saja. Letakkan di sini. Bisa putar. Nah, ini teman-teman. Seperti ini juga di sini. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ada penambahan lagi objek yang lain. Nah, ini teman-teman. Oke. Saya block semua dulu deh. Yang ini saya ambil. Saya geser dulu ke sini. Saya group. Yang ini saya ambil. Saya group. Saya letakkan di sini untuk menambah efek pacaknya. Saya letakkan di sini. Nah, saya letakkan di sini. Saya ganti warna backgroundnya. Nah, begini teman-teman. Oke. Saya letakkan lagi di sini. Misalkan. Saya kecilkan. Gitu ya, teman-teman. Saya putar. Saya balik posisinya. Kesini. Nah, gitu. Tinggal dikasih warna yang sesuai saja. Misalkan dia mendekati warna ini gitu ya. Tinggal diambil warnanya. Warna ini letakkan di sini. Nah, gitu teman-teman. Tinggal diatur saja. Oke ya. Kita posisikan lagi di sini. Kita kecilkan. Gitu ya. Kasih warnanya misalkan ini. Gak apa-apa. Terus kita posisikan lagi di sini. Oke. Kasih warna background. Nah, gitu teman-teman. Dibuat acak saja. Ini juga sama. Saya letakkan lagi di sini. Saya kaptur posisinya. Nah, begini. Oke. Saya letakkan lagi di mana? Di sini misalkan. Nah, gitu teman-teman. Dikasih efek. Jadi terkesannya seperti ini. Nah, ini. Ini kan saya gabung-gabungan saja nih. Gambar-gambarnya. Oke. Sampai sini paham teman-teman ya? Oke. Oke. Nah, berikutnya untuk gambar. Gambar seperti ini. Nah, ini gambar-gambar ini. Sudah saya siapkan juga teman-teman. Tinggal download. File import juga sama. Yang ini sama ini. Saya ambil. Saya letakkan lagi sini dulu. Sama di sini gitu ya. Ini kita. Ini akan ada ininya. Ada tempat kita ngambilnya di mana? Di PNG Trim ini. Ini bisa kita tutupkan saja dulu seperti ini. Baru kita posisikan gambar ini. Di sini misalkan ya teman-teman ya. Jangan diatur-atur saja. Oke, begini ya. Terus yang ini juga sama. Untuk model yang lain. Atau gaya yang lain dari ini. Dari gambar ini. Silahkan teman-teman download di sini. Di PNG Trim ini. Sudah saya kasih link-nya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung ke situsnya. Ini link-nya. Ini sumbernya. Ini juga sumbernya sudah saya siapkan. Jadi teman-teman bisa langsung ke PNG Trimnya. Ini juga saya posisikan. Misalkan. Ini saya posisikan di sini. Ambil lagi gambar. File import. Gambar lagi. Nah ini kita trash dulu. Biar kita pisahkan. Trash. Ini bisa quick trash. Biar lebih cepat. Nah ini. Saya pisahkan. Ini saya ungroup. Misalnya ambil yang ini saja. Saya letakkanlah di sini gitu ya. Sesuai dengan keinginannya teman-teman. Di sini misalkan. Terus saya transparankan. Pilih objeknya. Transparent tool. Pilihnya yang ini. Uniform. Seperti ini. Kalau kurang misalkan ditambahkan. 70 misalkan. Seperti ini. Yang ini sama. Saya posisikan. Saya block dulu semua. Saya group. Saya posisikan di sini gitu ya. Gambarnya ini. Nah gitu. Terus akan saya transparankan juga. Sama. Jadi 70 misalkan. Nah gini. Terus saya masukkan ini ke dalam kotak utamanya. Biar nggak terlihat bagian kirinya sini. Klik kanan. Core clip. Masukkan. Nah jadi seperti ini teman-teman. Posisinya. Tinggal diatur-atur aja teman-teman. Nah untuk text itu. Nah ini sangat mudah sebenarnya teman-temannya. Saya copy aja deh. Saya copy. Proses. Saya pastat. Nah ini tinggal buat teman-teman buat. Ini font-nya saya menggunakan impact. Yang ini font-nya saya menggunakan agency. Nah itu teman-teman. Tinggal diatur aja posisinya. Ukurannya. Ini saya buat ukurannya ini. 142 poin. Oke. Untuk text yang lainnya. Nah silahkan teman-teman buat. Misalkan ini saya copy saja begini textnya. Saya ctrl C. Saya paste lagi sini. Nah ini hasilnya teman-teman. Ada yang kelelatan. Ini nggak masuk. Saya copy. Saya paste. Nah begini hasilnya teman-teman. Kalau yang ini font-nya. Tadi sudah saya kasih lihat link-nya. Untuk mendownload font ini. Nah kalau yang ini. Yang bercak-bercak ini. Buatnya dari yang ini teman-teman. Nah buat yang ini. Tinggal teman-teman buat. Sebuah text. Atau angka. Satu gitu ya teman-teman. Terus dibesarkan. Misalkan begini. Taruhlah di sini. Kasih warna putih gitu aja. Tinggal di. Atur disusun. Jadi hasilnya begini. Satu, dua, dan tiga gitu. Kalau untuk alamat. Nah ini. Nggak di copy aja deh. Pinter C. Set. Misalkan alamat seperti ini teman-teman. Kasih warna putih untuk alamat. Cara membuatnya seperti itu. Cukup mudah dan cepat ya. Karena kita menggunakan beberapa buah gambar. Kita atur sedemikian rupa gambar seperti ini. Nah disini teman-teman ada lihat juga. Ini dalam sini ada saya masukkan text gitu ya. Nah saya masukkan text. Saya edit gitu ya. Saya ambil textnya misalkan. Saya pinter C. Saya paste disini. Nah text ini. Awal mulanya text itu tuh. Posisinya seperti ini. Warnanya misalkan. Awal mulanya. Kasih warna hitam. Nah seperti ini awal mulanya textnya. Terus saya putar jadi 90 derajat. Seperti ini. Saya kasih warna putih. Seperti itu ya. Saya letakkan disini teman-teman. Nah begini. Nah putih saya letakkan disitu. Tinggal dimasukkan ke dalam kotak utamanya. Klik kanan. Power clip. Masukkan. Nah hasilnya seperti ini. Ini hanya text samar saja. Samar saja. Nah gimana? Teman-teman. Cukup mudah bukan? Cara membuat pamplet. Dengan tema. Hari ulang tahun. Nah langkah berikutnya. Kita simpan. Untuk siap cetak teman-teman. Tinggal teman-teman block semua. Jangan lupa di group. Atau ctrl G pada keyboard. Selanjutnya pilih menu file. Terus di export. Kita akan ubah menjadi jpg. Seperti ini. Saya kasih nama filenya. Lengkap saja. Pamplet. Atau desain pamplet hood. Terus saya pilih jenis file-nya adalah jpg atau jpeg. Terus saya export. Color modenya CMYK. Terus saya pilih resolusi maksimal 300. Ukuran file-nya adalah 5 MB. Ukuran file-nya. Ini hasilnya seperti ini. Terus dia oke. Kita akan lihat. File yang telah kita buat tadi. Atau kita export menjadi jpg. Siap cetak. Nah ini file-nya teman-teman. Saya buka. Nah ini. Ini file yang telah kita buat. Atau desain yang telah kita buat. Siap cetak. Jadi seperti ini teman-teman. Nah itulah cara. Desain pamplet. Dengan tema hari ulang tahun. Dengan cepat dan mudah. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Susah selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax